Kalau dibuntet pesantren itu tidak pernah dipanggil sajid dengan syarif Kami memang bahasanya syarif Cuma kadang-kadang ada yang suka manggil saya Habib Mungkin karena hidung saya panjang Dengan pamekasan itu penyakit hidung panjang itu rupa rupa Semua orang hidung panjang panggilnya Habib aja Namanya Habib dengan syarif dengan syarif beda Beda apa? Ya beda panggilan Kalau Habib dari Yaman, kalau saya syarif dari Hijaz Kami harus di kemustamar juga termasuk syarif Dari Sultan Hasan Uddin Walaupun kemustamar itu dari ibunya Tapi di dalam syarif itu tidak ada istilah laki-laki dan perempuan Sama saja syarif Bahasanya disebutnya syarif, tidak ada yang disebut Habib Termasuk terakhirnya adalah syarif Hidayatullah Tidak ada orang Habib Hidayatullah Saya mau ziarat ke Habib Hidayatullah, tidak ada Betul-betul Jadi jangan panggil saya Habib Kalau mau menghormati panggil saja syarif Karena itu syarif Kalau saya panggil Habib menyalahi originalitas saya Oh berarti sampian tidak senang sama Habib Udasmu Kata siapa Saya tidak pernah diajari benci kepada siapapun Saya hanya bicara diri saya dan bicara diri Habib Habib itu orang Yaman Kalau saya orang Hijaz Sampian orang Madura Kalau sampian orang Banten Bukan berarti benci kepada salah satunya Lagi bicara aslinya Ente jangan marah Jangan tersinggung Tersinggungin apa ente Uang itu mbahnya ente Jadi kalau saya tidak mau dipanggil Habib Kenapa sebabnya? Orang saya bukan dari hadromaut Saya dari Hijaz Orang Hijaz beda Manggilnya Syarif Muhammad Abbas bin Fuhad bin Asim bin Mansun bin Sholeh Bin Mutaad bin Syarif Nuruddin bin Syarif Muriddin bin Syarif Ahli bin Syarif Terus Abdul Rahman bin Syarif Sampai Muhammad Arifin Bin Syarif Bin Syarif Bin Syarif Abdul Semua Syarif Tidak ada Habib Karena memang orang Hijaz Memanggil guriatur Rasul itu Adalah dengan julukan Syarif Bukan Habib Habib itu adanya diamat Syarif Hussein Dan Loh Ada lagi mengatakan Panjir Sampai itu punya marganya apa Loh saya gak ada marga Gak ada marga Yang marga saya Nisbat aja Asyir Boni Aljawi beres Kenapa sebab? Kenapa yang namanya Syarif itu Di marga Syarif Itu Kami tidak memiliki Satu ciri-ciri yang membedakan Jadi gak ada marga Makanya seluruh Syarif Yang sajid di Indonesia Gak ada marganya Semuanya adalah Dari yang dinisbatkan Dari tempat Syarif Rahmatullah Sunan Ampel Yaitu adalah Aljawi Kemudian juga ada lagi Yaitu Sayyid Makanya Maka gak ada Bidaknya Kalau yang ada di Yemen Habib itu punya marga Itu ada segap Ada aftos Bukan benci Bukan mengente Kayak gitu Saya gak punya marga Jadi kalau saya Disebut seperti ente Yang gak bisa Karena saya gak punya marga Jadi Saya itu disebutnya apa? Disebutnya Yaudah ya masa Al-Buntati Al-Bandawi Kendakrep Ashirboni Enggak enak Enggak enak Enggak enak Enggak asirboni Nah itu dari hijas Dari hijas Durum bahas saya disebutnya Olana Sayyid Syarif Mahdum Gunung Jati Mahdum Termasuk Sunan Bonang Mahdum Ibrahim Itu adalah bukan julukan Yaman Tapi itu adalah julukan Asia Tengah Persia dengan Uzbekistan Kalau AA Itu jurusan Sunda Kalau Lora Itu Madura Jadi kean Nanti kalau manggil saya Itu orang Sunda Ya panggilnya AA Jangan Lora Gitu maksudnya Bukan berarti menghina salah satunya Bukan lagi ngomong yang bener Kodi Enteh yang disalahin terus Jadi orang Jangan sensitif Jangan mudah tersinggung Betul lah betul Betul lah betul Gitu Ada Syarif Ada Syarif Lagi itu saudara-saudara Makan kalau ada orang Manggil saya Habib Bingung juga Habib dari mana Terima kasih telah menonton